Apa kabar teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin banyak Setelah video sebelumnya, kita mereview jalan menuju jembatan Talang Bowong Di video yang sekarang, kita akan menyusuri jalur lamaya plus ke Manorah Hills Dari jembatan Talang Bowong, yang ada di pinggiran saluran irigasi selokan Mataram Jaraknya, kurang lebih 2,5 km Ayo, ikuti video perjalanan saya sampai selesai ya Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dahulu ya Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, channel yang mengulas mereview jalan-jalan atau tempat-tempat menarik di kota Jogja dan kota-kota di sekitarnya Seperti di cuplikan video tadi, kita akan menyusuri jalur lamaya Dari jembatan Talang Bowong ini, sampai ke Black Pari di Nanggulan, plus ke Manorah Hills Udara segar ketika melewati jalan asfal yang berada di antara sawah-sawah dan perbukitan Menorah Memanjakan mata setiap orang yang melihatnya Tak salah, jika pesohor lula maya juga tertarik untuk goes di sini Menikmati pemandangan alam di daerah sekitar sini Jalanan asfal yang bersanding dengan saluran irigasi ini Setiap akhir pekan atau liburan selalu ramai dengan pesepeda dari berbagai kalangan Selain memiliki indahnya persawaan Di daerah Nanggulan juga terdapat spot-spot kuliner yang patut dikunjungi Seperti Geblek Pari, Kopi Ampirono, Mahaloka Paradis, dan masih banyak lagi Sekarang ini jalanan terlihat agak sepi Karena saat pengambilan video ini, bukan haliribur atau weekend Untuk kondisi jalannya, meskipun agak kecil, tapi terlihat mulus Dan untuk kendaraan mobil, tidak disarankan lewat sini Karena jika berpapasan dengan kendaraan lain, bisa berbahaya Di sebelah kiri saya ini, terdapat persawaan yang lumayan luas Dihiasi beberapa pohon kelapa, menjadikannya semakin sedap dipandang Dan cuaca saat ini, sangat cerah sekali Jadi area persawahannya terlihat jelas dan indah Oke teman-teman, kita lanjut jalanan lagi ya Terima kasih telah menonton! Dan kita sekarang sudah sampai di bulat sawah daerah Nanggulan Klon Proko Nanti kita akan lewat jalan yang ada di tengah sawah itu ya Oke, let's go! Kita perangkat lagi ya Sebentar lagi kita belok ke kiri, masuk ke area tengah persawaan Dan kondisi jalannya agak bergelombang yang terbuat dari corsemen Tapi pemandangannya sangat luar biasa, indah sekali ya teman-teman Mungkin teman-teman yang di perantauan sana akan kangen dengan suasana seperti ini Dan sekarang kita sudah sampai spot utama bulat sawah pronosutan Nanggulan Klon Proko Area persawahannya mirip di Ubud Bali ya Dalam sebuah artikel pariwisata pernah disebut sebagai Ubud Fancirja Oke teman-teman, kita lanjut jalanan lagi ya Mengitari bulat sawah pronosutan ini Kita ikuti jalan ini Nanti sampai spot kuliner Mahaloka Paradise Terlihat juga masyarakat yang sedang mengharap sawahnya Yang sangat subur dan menghijau Oke teman-teman, disebelah kanan saya ini adalah Mahaloka Paradise Tempatnya cukup unik, jadi kalian bisa mampir dan foto-foto disini juga ya Oke kita ke sisi selatannya juga ya teman-teman Dan inilah jalan yang sering buat foto-foto di geblek pari pronosutan Klon Proko Terima kasih telah menonton! Dari sini kita akan menuju spot selanjutnya Yaitu di sebuah papan penuju arah Yang sering dijadikan spot-sepot foto saat bersepeda Di depan ini kita belok ke kanan ya Kita kembali ke arah selokan mataram tadi Kita belok ke kiri Menyusuri jalan ini Sampai ketemu jalan utama Kali Gesing Oke teman-teman, di depan ini kita sudah sampai di jalan Kali Gesing Kita nyebrang jalan ke arah selatan ya Lokasinya tidak jauh dari jalan utama Jalan Kali Gesing Pemandangan di sini juga tidak kalah indah Dengan geblek pari di pronosutan tadi ya Oke kita sudah sampai di spot menoreh hills Atau papan penuju arah yang ada di sebelah kiri jalan Pemandangannya juga lumayan cukup indah ya Dengan pemandangan sawah teras sering dan hijau Jalanan pinggiran selokan mataram juga terlihat bagus untuk berfoto Dengan background perbukitan menoreh Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya ya Jika ada salah atau kurang dalam menyampaikan saya mohon maaf ya teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton